Shalom, saudara-saudara kalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus. Saya akan mengajak kita untuk sama-sama merenungkan satu tema, yaitu tanda-tanda akhir jaman sudah terlihat. Tanda-tanda akhir jaman sudah terlihat. Dan untuk mendasari kebenaran firman Tuhan, dan sebelumnya itu mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapak di surga, biarlah firmanmu itu hidup dan memimpin kami, supaya kami layak memahami kebenaran-kebenaran. Ya Ruh Kudus, mampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendak. Berfirmanlah ya Tuhan kami, anak-anakmu siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, tanda-tanda akhir jaman itu apa saja? Memang di dalam teks firman Tuhan, ada banyak ya, tanda-tanda akhir jaman yang dijelaskan, baik itu oleh Tuhan Yesus sendiri, maupun dalam tulisan-tulisan Paulus. Tapi kali ini saya ingin mengajak kita untuk hanya terfokus kepada apa yang dikatakan oleh Paulus di konteks suratnya kepada Timotius. yang terambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Baik, saya akan membacakannya bagi kita semua. keadaan manusia pada akhir jaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang suka. manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan menyumbongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperlukan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka berkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiria mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhlah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelesaikan. Menelundup ke rumah orang lain. Dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa. Dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yabes, Yanis dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanis dan Yambres. Kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firan Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam saudara sekalian. Memang apa yang disampaikan oleh dua Timotius ini adalah ungkapan yang luar biasa. Yang sangat dalam itu keadaan real. Pertanyaan pentingnya apakah keadaan kehidupan manusia ini berlangsung pada zaman Timotius dan Rasul Paulus pada masa itu atau tidak. Atau itu tidak terjadi pada masa itu dan itu hanya menjadi tanda-tanda bagi akhir zaman. Karena keadaan manusia pada akhir zaman. Dan digambarkan oleh Paulus bahwa di ayat yang pertama kita tahu bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah masa yang sukar itu digambarkan di dalam konteks yang luar biasa. Kalau kita membacakan ayat yang tadi kita akan tahu betul bahwa keadaan manusia begitu luar biasa jahatnya. Keadaan manusia begitu tidak layak untuk menjadi gambar dan rupa dengan Allah. Tetapi kalau kita memahami konteksnya kita melihat bahwa memang gandum dan lalang itu tumbuh bersama Dan lalang bertumbuh dengan caranya, gandum bertumbuh dengan caranya itu digambarkan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa Kita tidak bisa memungkiri bahwa kita berhadapan dengan dunia, keadaan dunia yang jahat, yang penuh dengan keadaan yang harus kita pahami secara baik. Nah dari semua urayan tentang keadaan manusia itu Ternyata solusinya hanya satu Bahwa firman Tuhan ini mengarahkan kita untuk jauhi mereka itu Siapa yang harus dijauhi? Ternyata solusinya adalah yang digambarkan oleh firman Tuhan bahwa manusia yang mencintai dirinya sendiri Saudara-saudaraku ini peringatan yang kuat bagi kehidupan manusia masa kini Dan karena itu saya pikir firman Tuhan mengarahkan kita untuk menjauhi itu Artinya menjauhi perbuatan-perbuatan seperti itu Nah perbuatan-perbuatan seperti itu harus dihindari Dijauhi Dijauhi beda dengan menghindari Menghindari itu masih dekat Tetapi kalau dijauhi berarti tidak boleh menyentuh Bahkan hanya melihat dari jauh dan semakin jauh Jauhi artinya tindakan yang terus menghindar terus-terus-terus sampai tidak terlihat perbuatan-perbuatan seperti itu Perlu kita sadari bahwa keadaan perbuatan-perbuatan seperti ini melekat Bahkan tidak bisa dipisahkan karena ada lalang dan gandum Ada gambaran kehidupan yang bersama-sama Dan kita tidak bisa sebagai makhluk sosial menghindarkan diri dari keadaan itu Tetapi yang dimaksud dengan menjauhkan semuanya itu Artinya semua tindakan-tindakan itu tidak boleh dilakukan Tidak boleh dikerjakan oleh anak-anak Tuhan Nah mari kita melihat tindakan-tindakan seperti apa Ayat 1 sampai dengan 9 Itu mengembarkan seluruh tindakan manusia-manusia pada akhir zaman Dan pasti sebagai manusia yang hidup bersosialisasi Hidup berinteraksi dengan orang lain Kita sudah kenal dan kita sudah mendapatkan keadaan-keadaan itu Baiklah kita melihat Yang pertama Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang Kita melihat bahwa korupsi ada di mana-mana Korupsi ini juga masuk di dalam kumpulan-kumpulan kehidupan orang yang bersekutu dengan Tuhan Bisa masuk Orang bisa menggunakan uang gereja untuk penggunaan yang salah Uang negara untuk penggunaan yang salah Uang keluarga untuk penggunaan yang salah Uang temannya Uang tetangganya Bahwa keadaan bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang Itu sudah terlihat Ada di dunia ini Ada di sekitar kita Siapa yang berani bilang tidak Bahwa ada orang yang mencintai dirinya sendiri dan lebih mementingkan uangnya Hanya karena uang Manusia tidak saling menyapa satu dengan lain Hanya karena uang manusia mengabaikan yang lain Mengorbankan yang lain Uang adalah hamba dosa Daviduan Tuhan mengatakan bahwa jauhilah Jauhilah kehidupan seperti itu Kehidupan untuk mencintai diri sendiri Yang penting diri aman Orang lain korban tidak apa-apa Yang penting diri dapat hal yang enak Orang lain tidak dapat tidak apa-apa Bahkan lebih parah lagi orang bisa nyaman Nyaman di atas peneritaan orang lain Orang bisa menginjak-injak orang lain Demi untuk kesenangannya sendiri Vinuan Tuhan menyatakan bahwa Jauhi perbuatan seperti itu Jauhi tindakan seperti itu Karena pada saat kita terjerumus Untuk masuk dalam tindakan-tindakan itu Maka Artinya kita tidak siap Untuk menanti kedatangan Tuhan Yang kedua kali menyebut kita Sebagai saleh-saleh agung Ya Yang berikut hamba uang Hanya karena uang orang diperbudak Orang bisa membunuh demi uang Orang bisa melakukan tindakan-tindakan Demi uang Hanya karena membunuh Mengorbankan yang lain Jauhi perbuatan itu Bertobatlah Karena tindakan-tindakan itu adalah tindakan-tindakan Yang akan menghancurkan kita Di dalam keselamatan Kristus Bertobat Berhenti mencintai uang Berhenti Mengorbankan orang lain Demi untuk mencintai diri kita sendiri Yang berikut Mereka akan Membuat Dan menyombongkan diri Membual Dan menyombongkan diri Membual ini Artinya omong banyak Ya Kasih tahu Menceritakan dia punya hebat saja Menceritakan dia punya Kebaikan saja Padahal dia juga tidak baik-baik amat Bicara untuk Mempromosikan dirinya sendiri Menyombongkan diri Firman Tuhan Memberikan kepada kita pilihan Jangan sampai Kesombongan membuat kita Melupakan orang lain Hanya karena jabatan Hanya karena jabatan kita-kita Kita mengebaikan orang lain Kita menjadi sombong Sehingga ada saya lihat Di status-status Dulunya belum Punya apa-apa Belum punya mobil Wah Jalan dengan siapa Tegur siapa Tapi sudah punya mobil Ya Tidak mau bertegur siapa lagi Dulu belum punya jabatan Masih bisa tegur siapa dengan orang lain Tapi ketika punya jabatan Melupakan orang lain Dulu ketika belum ada apa-apa Bisa berbagi dengan orang lain Rumahnya belum mewah Bisa berbagi dengan orang lain Bisa hidup bersama dengan orang lain Tapi setelah dia sudah punya Segala-galanya Sudah menjadi hamba uang Diperbudak dengan uang Sudah punya kekayaan Dan kehormatan semuanya Maka dia mulai sombong Dan dia mengabaikan orang lain Itu tindakan-tindakan Yang harus di Hentikan Dijauhi Firon Tuhan bilang Jauhi perbuatan itu Karena itu hanya akan Menghancurkan keselamatan Yang Tuhan berikan Bagi kita Yang berikut Mereka akan menjadi Pemfitnah Dia memfitnah orang lain Demi untuk jabatan Dia memfitnah orang lain Demi untuk orang lain Hancur Orang lain rusak Manusia tidak bicara Soal kebenaran Tapi manusia Lebih mengutamakan Keinginannya sendiri Itu tindakan-tindakan Yang harus dijauhi Oleh anak-anak Tuhan Jangan sampai Memfitnah Demi untuk kepentingan Diri kita sendiri Lalu yang berikut Mereka akan Berontak terhadap Orang tua Dan tidak tahu Berterima kasih Orang tua yang dimaksudkan adalah Orang tua kandung Tetapi juga orang tua Orang tua yang berjasa Di dalam hidup kita Orang-orang yang berjasa Di dalam hidup kita Orang-orang yang Tuhan pilih Tuhan pakai Untuk memberkati kita Anak-anak yang Keterlaluan Adalah anak-anak yang Setelah mendapatkan Kehormatan Berkat Maka dia melupakan Orang tuanya Orang tua Susah sekali Tapi masih bisa Menyekolakan dia Memberikan dia Yang terbaik Setelah dia berhasil Setelah dia sukses Dia mencintai uangnya Mencintai dirinya sendiri Mencapai kesombongannya Dia tidak pusing Dengan orang tua lagi Dia merasa bahwa Dia sudah hebat Karena itu Dia tidak perlu Menghargai orang tua Karena itu Saudara-saudaraku Itu tindakan yang keliru Firman Tuhan bilang Jauhi tindakan-tindakan Seperti itu Orang-orang yang berjasa Berkorban bagimu Itu harus dihargai Dan dihormati Mereka tidak hanya Bisa dihargai Pada saat Kamu membutuhkan Ya banyak orang Kalau dia butuh Dia Datang Untuk Dekat Setelah dia Mendapatkan hasil Dia melupakan Orang itu Dia tidak menghargai Orang itu Dia Mengabaikan orang itu Termasuk orang tuanya sendiri Anak-anak Tidak tahu Menghormati orang tua Firman Tuhan Menyatakan bahwa Jauhi tindakan Seperti itu Kalau engkau Memakai tindakan itu Untuk Lakukan kepada orang itu Untuk orang-orang Yang berkorban bagimu Maka engkau Akan Mendapatkan Kebinasaan Firman Tuhan Katakan bahwa Jauhi Tindakan Seperti itu Supaya engkau Mendapat Keselamatan Dari Tuhan Engkau menerima Kedatangan Tuhan Niswin kedua kali Dengan Cara yang benar Dan itu Cara yang salah Apa yang dikatakan Firman Tuhan selanjutnya Yang berikut Tidak mempedulikan agama Tidak mau bersekutu Tidak mau ke gereja Tidak mau beribana Orang sementara Beribadah Dia abaikan Dia berperilaku Seolah-olah Dia tidak beragama Padahal KTP Ini Kristen Dia orang beragama Tapi Perlakunya Tidak seperti orang beragama Dia tidak melekat Dalam kehidupan beragama Ketika dipanggil Untuk bersekutu Dipanggil Untuk memuji Memilihatkan Tuhan Dibambil Untuk beribadah Dia lari Menghindar Dia lebih Mengutamakan Kesenangannya sendiri Kesembongannya sendiri Dia lebih Mengutamakan Apa yang dia mau Bukan yang Tuhan Mau Dalam diri Orang seperti itu Harus bertobat Harus keluar Harus menghindari Tindakan itu Kalau engkau Masih mempertahankan Tindakan seperti itu Maka engkau Akan dihancurkan Kebinasaan Dekat dengan engkau Ini Ketegasan Firman Tuhan Bahwa Tuhan Tidak pernah kompromi Dengan perbuatan-perbuatan Seperti ini Kalau engkau Beragama Engkau harus Tunduk Dalam kehidupan Persebut Tuhan Dengan Tuhan Yang berikut Firman Tuhan Katakan bahwa Tidak tahu Mengasihi Tidak mau Bername Saudara-saudaraku Ada orang-orang Yang hidupnya Tidak pernah Bername Dengan orang Siapapun Dia hidup Dia tidak mau Mengasihi siapapun Dia hidup hanya Untuk dirinya sendiri Yang penting Orang menyenangkan dia Tapi dia tidak mau Menyenangkan orang lain Dia lebih Mempentingkan dirinya sendiri Dan dia merasa bahwa Tidak perlu Bername Dengan orang lain Tidak pusing Dengan orang lain Tidak pusing Dengan siapa saja Termasuk orang Tuhannya sendiri Dia susah Untuk bername Termasuk dengan Teman-temannya Termasuk dengan Tetangganya Dia lebih suka Mengutamakan Kehidupannya sendiri Dia tidak pernah Menghargai Dalam komunikasi Komunikasi Dia hanya Mengandalkan Kehebatannya sendiri Firman Tuhan Dengan jelas Mengetahkan bahwa Jahui Perbuatan-perbuatan Seperti itu Apabila kita Mau mendapatkan Kehidupan Keselamatan Tuhan Yang berikut Tidak mau Bername Suka Menjelekan Orang Tidak dapat Menyekelkan diri Garang Tidak suka Yang baik Tidak suka Yang baik Orang melakukan Yang baik Jadi salah Bagi dia Selalu Menjelekan Orang lain Selalu Bangga dengan Yang tidak baik Tetapi selalu Menjelekan Orang yang melakukan Hal baik Orang-orang Seperti itu Harus jauhi Perbuatan Seperti itu Karena itu Dia merusak Tetanan Kehidupan Persekutuan Dengan Allah Dan dengan Sesama Dan Firman Tuhan Mengetahkan dengan Tegas Bahwa orang-orang Seperti itu Akan mendapatkan Upahnya Upah kebinasaan Di masa akhir Jaman Karena itu Firman Tuhan Menegaskan Memerintahkan Memberikan kita Petokan Untuk tidak ada Di dalam Kehidupan Seperti itu Yang berikut Suka Menghianat Tidak berpikir Panjang Berlakat Berlakat tahu Lebih menuruti Hawa nafsu Daripada Menuruti Allah Suka Menghianat Menghianati Temannya sendiri Menghianati Orang tuanya Demi uang Demi kehormatan Demi kesenangan Kalau kita lihat Di berita-berita Penghianat Begitu banyak Manusia Begitu jarak Firman Tuhan Mengetahkan Identitas kita Harus jelas Sebagai pemilik Kristus Kita harus jelas Sebagai pengikut Kristus Kita harus Bertindak Sesuai dengan Apa yang Dikendaki Dan menjauhi Perbuatan-perbuatan Seperti itu Yang berikut Secara lahiria Mereka menjalankan Ibadah mereka Tetapi pada Hakikatnya Mereka Memungkiri Kekuatannya Jauhilah mereka itu Jadi kelihatannya Mereka beribadah Tapi masih Membenci orang lain Mendendam orang lain Beribadah Tetapi tidak punya Kasih Beribadah Tapi Tidak mewujudkan Kebenaran Firman Masih tinggal Dalam kehidupan Duniawi Masih tinggal Dalam kesenangan Kesenangan Sendiri Tidak mau berbagi Dengan orang lain Apakah mereka Beribadah Beribadah Tapi mereka Masih juga Mempertahankan Hidup-hidup Jasmania Yang Tidak sesuai Dengan Kehendak Tuhan Karena itu Firman Tuhan Menekankan Supaya Jauhi Perbuatan Seperti itu Yang berikut Sebab Di antara Mereka Terdapat Orang-orang Yang menyelunduk Ke rumah Orang lain Dan menjerat Perempuan-perempuan Lemah Yang syarat Dengan dosa Dan dikuasai Oleh berbagai Nafsu Kehidupannya Penuh nafsu Orientasinya Adalah Nafsu Dia tidak lagi Menghargai Makna Pernikahan Kudus Bagi dia Pernikahan Kudus Itu hanya Pernikahan Bukan Kekudusannya Jadi Pacaran Yang dia Bangun Kesenangan Perselingkuhan Yang dia Bangun Dia anggap Itu sebuah Kebenaran Dia anggap Bahwa itu Bisa dipakai Untuk Menyenangkan Dirinya sendiri Dengan Bisa Menipu Istrinya Menipu Suaminya Dengan Bisa Mempermainkan Sebanyak Mungkin Perempuan Dan Menghamili Begitu Banyak Perempuan Yang dia Kuasai Dengan Nafsu Dia Pikir Dia sudah Bangga Dan senang Tapi Firman Tuhan Katakan Bahwa Orang-orang Seperti itu Akan Dihakimi Menurut Perbuatannya Di masa Akhir Jaman Karena itu Firman Tuhan Dengan tegas Jauhi Perbuatan Perbuatan Seperti itu Bertobatlah Dan Kembalilah Memperbaiki Diri Lebih Tegas Tegas Jauhi Jauhi Mereka Tidak Boleh Mendekati Perbuatan Perbuatan Yang mereka Lakukan Yang mereka Kerjakan Hidup Kita harus Jelas Punya identitas Sebagai Anak-anak Tuhan Supaya Kita Jangan Tertinggal Di dalam Kehidupan Dia Seperti itu Yang berikut Yang Walaupun Selalu Ingin Diajar Namun Tidak Pernah Dapat Mengenal Kebenaran Ingin Belajar Ingin Diajar Tapi Ajaran Itu Dipermainkan Dipelesetkan Menurut Kemauannya Sendiri Menurut Kesenangannya Sendiri Orang-orang Yang ada Di dalam Kebenaran Dia akan Tinggal Di dalam Kebenaran Dia akan Menghidupi Kebenaran Itu Dia akan Melaksanakan Kebenaran Itu Dia akan Menjalankan Kebenaran Itu Sehingga Menjadi Identitas Yang melekat Dengan Dia Ayat 8 Dikatakan Bahwa Sama Seperti Yabes Dan Yambres Menentang Musa Demikian Juga Mereka Menentang Kebenaran Akal Mereka Kosong Akal Mereka Bobrok Dan Iman Mereka Tidak Tahan Uji Tetapi Sudah Pasti Mereka Tidak Akan Lebih Maju Karena Mereka Seperti Dalam Hal Yanis Dan Yambres Kebodohan Mereka Pun Akan Nyata Bagi Semua Orang Saudara 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 Ku yang Terkasih Dalam Kasih Yesus Kristus Firman Tuhan Ini Tegas Kepada Kita Bahwa Kebenaran Di Dalam Tuhan Akan Nyata Tapi Kebenaran Di Dalam Perbuatan Perbuatan Yang Bodoh Akan Nyata Juga Bagi Semua Orang Artinya Bahwa Orang Orang Yang Tinggal Di Dalam Kehidupan Kehidupan Yang Seperti Yang Sudah Dijelaskan Oleh Paulus Kepada Timotius Itu Akan Termuka Mereka Menyembunyikan Kebenaran Tindakan Tindakan Mereka Yang Bono Menyembunyikan Dosa Mereka Menyembunyikan Keinginan Keinginan Jahat Mereka Tapi Firman Tuhan Menyatakan Buka Siapa Yang Benar Siapa Yang Salah Mungkin Engkau Divitnah Divitnah Karena Engkau Melakukan Kebenaran Mungkin Engkau Disalahkan Karena Engkau Melakukan Kebenaran Dan Engkau Tidak Bisa Membela Diri Tapi Tetap Duduk Dikati Tuhan Tuhan Mempedulukan Kebenaran Yang Ada Yang Engkau Hidupi Mungkin Engkau Tidak Mempunyai Tempat Karena Dibenci Karena Melakukan Kebenaran Dihindari Karena Engkau Duduk Tinggal Duduk Bersekutu Dengan Tuhan Beribadah Dengan Tuhan Dikatakan Bahwa Sok Suci Sok Tau Sok Rohani Atau Sebagainya Tapi Saudara Saudara Engkau Sudah Ada Di Dalam Jalan Yang Benar Tetap Lekir Jakan Keselamatan Berjalan Dalam Kebenaran Jaga Tutur Katamu Jaga Pikiran Jaga Hatimu Bagi Tuhan Jaga Tingkal Lakumu Perbuatan Bagi Tuhan Yang Engkau Lihat Adalah Kristus Sebagai Kebenaran Sebagai Firman Yang Hidup Jalankan Kebenaran Sesuai Dengan Apa Yang Tuhan Kehendaki Dan Tinggallah Di Dalam Kristus Tinggallah Di Dalam Kebenarannya Di Dalam Hikmat Di Dalam Tindakan Tindakan Yang Sesuai Dengan Apa Yang Tuhan Mau Mungkin Engkau Akan Di Abaikan Dunia Ini Engkau Akan Disepelekan Engkau Akan Dianggap Seperti Ini Seperti Itu Tetaplah Bertahan Di Dalam Kebenaran Kristus Tetaplah Bertahan Sampai Dengan Tuhan Datang Kedua Kali Sampai Dengan Tuhan Datang Menjemput Orang Orang Saleh Hiduplah Dalam Persekutuan Yang Erat Dengan Tuhan Bangun Persekutuan Untuk Memuliakan Nama Tuhan Teruslah Menjadi Berkat Bagi Kehidupan Bersama Dengan Sesama Biarlah Semua Orang Yang Melihat Engkau Memuliakan Allah Karena Engkau Telah Melakukan Kebenaran Yang Dipercayakan Allah Kepada Hidup Ini Hanya Satu Kali Jagalah Hidup Supaya Engkau Jangan Terjebak Di Dalam Kehidupan Duniamu Tapi Dikuatkan Dan Teguhkan Hatimu Untuk Mengangkat Kebenaran Kebenaran Di setiap Panggilan Hidup Yang Tuhan Percayakan Bagi Pesan Filon Tuhan Tuhan Sudah Anda Siap Menanti Akhir Jaman Menanti Kedatangan Tuhan Yang Kedua Kali Sudah Anda Siap Kalau Anda Siap Maka Berbahagialah Engkau Tapi Kalau Anda Tidak Siap Dan Ingin Kembali Ingin Bertobat Ingin Memperbaiki Diri Maka Tuhan Yesus Siap Menerima Engkau Maka Rokudus Akan Membimbing Engkau Untuk Tinggal Di Dalam Kebenaran Dan Kebenaran Itu Akan Tinggal Di Dalam Engkau Turtilah Apa Yang Tuhan Keendaki Tuhan Sudah Memberikan Hati Nurani Bagi Kita Untuk Menjelaskan Tentang Apa Yang Benar Dan Apa Yang Salah Apa Yang Sesuai Dan Apa Yang Tidak Sesuai Apa Yang Harus Dilakukan Dan Apa Yang Tidak Harus Dilakukan Apa Yang Harus Dipikirkan Dan Apa Yang Tidak Harus Dipikirkan Pikirkan Apa Yang Benar Pikirkan Apa Yang Baik Pikirkan Apa Yang Mulia Lakukan Apa Yang Baik Apa Yang Benar Apa Yang Mulia Bawa Dirimu Dalam Persekutuan Dengan Tuhan Kehidupan Bersekutu Dengan Tuhan Bawa Hidup Sesuai Dengan Apa Yang Tuhan Mau Maka Tuhan Akan Memberkati Engkau Maka Engkau Akan Melihat Menatap Akhir Zaman Menatap Kedatangan Tunis Yang Kedua Kali Dengan Penuh Percaya Diri Karena Tuhan Aku Telah Siap Menanti Kasih Sayang Siap Menanti Penyertaan Apakah Ada Tantangan Ya Benar Ada Tantangan Tapi Orang Orang Yang Bertahan Di Dalam Kasih Sayang Amin Mari Kita Berdoa Ya Bapak Di Sorga Biarlah Firman Itu Hidup Firman Hidup Itu Yang Akan Menguasai Memimpin Mengarahkan Kami Ya Ruh Kudus Mampukan Kami Untuk Tinggal Di Dalam Firman Dan Firman Tinggal Di Dalam Kami Supaya Kami Menghasilkan Buah Yang Lebat Bagi Hormat Kemuliaan Nama Tuhan Hal Lui Yesus Amin